Intro Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di weekly update Vili Features Indonesia Informasi utama dengan analisa mingguan seputar micro e-mini index features Sentimen pada pekan ini secara fundamental diantaranya berasal dari Utamanya rilis data ekonomi Amerika Serikat yang membaik Amerika Serikat sudah melaporkan di kuartal satunya 2021 Perekonomiannya tumbuh sebesar 6,4% Pertumbuhan ini tentu menunjukkan perekonomian Amerika Serikat Yang bisa dibilang sudah mulai pulih pasca mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 Bahkan banyak para ekonom, termasuk juga dengan The Fed Memperkirakan bahwa produk domestik bruto di tahun ini akan menjadi yang terbaik sejak tahun 1984 Amerika Serikat sendiri bahkan diprediksi memimpin pemulihan ekonomi global di tahun ini Dengan adanya sentimen positif tersebut Tentunya pergerakan berusaha sama Amerika Serikat juga berpotensi terpengaruh Beralih ke sisi teknikal Pergerakan micro e-mini index features pada pekan depan berpotensi menguat Seiring dengan indikator teknikal yang menunjukkan bahwa Mayoritas candlestick yang bergerak di atas moving average 9 pada time frame mingguan Rantang pergerakan micro e-mini index features pada pekan depan berada di level sebagai berikut Yang pertama Dow Jones di Resistant 34.230 Kemudian disusul dengan S&P 500 di 4.230.50 Kemudian yang ketiga Nasdaq di 14.156.50 Dan terakhir Russell di Resistant di 2.347.80 Ya demikianlah rangkuman berita pasar pada hari ini Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan index features Amerika Serikat Klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut Dan jangan lupa saksikan terus weekly update dari Filipe Features Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa